Kegiatan keperamukaan sejatinya menjadi wadah pembentukan karakter para remaja, khususnya peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah. Namun belum lama ini, kota Pangkal Pinang digemparkan dengan adanya ulah salah satu oknum pelatih tingkat sekolah menengah pertama yang melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Aibda Dewi Yulian Samit selaku Kasupnit 1 PPA Satreskrim Polresta Pangkal Pinang menjelaskan, terduga pelaku yang saat ini sudah diamankan pihaknya mengakui telah melakukan pencabulan terhadap sekitar tujuh anak didiknya yang didominasi oleh anak laki-laki. Dalam modus operandinya dikatakan Aibda Dewi, terduga pelaku mulanya mengajak korbannya untuk menginap di rumah pelaku. Kemudian pelaku mencabuli korbannya ketika sedang tertidur dan ada pula melalui bujuk rayu ketika menonton video porno sesama jenis. Pelaku satu orang sebagai tersangka untuk anak korbannya sebenarnya ada tujuh. Tapi yang baru mau diambil keterangan baru enam orang. Kalau keterangan dari para korban ada pada saat dilakukan perbuatan capul pada saat korban sedang tidur. Ada ya seperti itu, ada. Ada juga pada saat mereka sedang kumpul main-main di rumah pelaku. Karena korban ini ada beberapa kali diajak menginap di rumah pelaku. Kebetulan katanya nonton film, maaf, film. Dan pengen mencoba. Jadi dia menonton itu, kemudian pelaku dan korban ingin mencoba. Menurut keterangan si pelaku. Kalau keterangan korban, mereka tiba-tiba saja pelaku langsung membuka celana. Terduga pelaku yang berinisial OD selanjutnya diamankan di Maporesta, Pangkal Pinang, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman kurungan penjara selama lima tahun. Dari Kota Pangkal Pinang, EG TVRI Bangka Belitung melaporkan.